Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gua Diki Sparudin di channel sabar berbagi Oke guys pada kesempatan kali ini gua bakal membagikan tips atau tutorial kepada kalian cara menghapus payah sampah di HP kalian yang tersembunyi Oke jadi caranya cukup mudah sekalian tidak memalukan aplikasi apa-apa kalian hanya membutuhkan jari kalian untuk sedikit kotak-kotik di HP kalian Oke sebelum lanjut ke tutorialnya jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe like kemudian share Oke langsung saja kita ke tutorialnya kita masuk ke pengaturan kemudian masuk ke penyimpanan Oke sebagai contoh gua total terpakai memorinya adalah sekitar 46,36 GB dari total 64 GB jadi terpakai sekitar 72% Oke untuk cara menghapus file sampah di HP kalian yang tersembunyi ini bisa dilakukan dengan cara menghapus memori aplikasi jadi namanya adalah cache nah untuk mengetahui cache ataupun file sampahnya kalian harus membuka pengaturan aplikasi kalian masuk ke pengaturan kemudian masuk ke aplikasi dan notifikasi di HP di setiap HP pasti berbeda-beda ya guys yang penting masuknya di pengaturan dan pengaturan aplikasi Oke kita lihat semua aplikasi Oke disini eh kalian tentukan saja aplikasi yang sering kalian gunakan misalkan beberapa sosial media yang seperti Facebook Instagram dan WhatsApp itu pasti file sampahnya sangat banyak dan untuk membuktikannya kalian cukup masuk ke aplikasi yang sering kalian pakai misalkan disini gua cari aplikasi Instagram Instagram kemudian ke penyimpanan kemudian klik hapus cache ini ceknya sekitar 507 MB kita hapus kemudian lakukan hal yang sama ke aplikasi-aplikasi lainnya semisalkan aplikasi apa saja mungkin WhatsApp ya guys kita coba di WhatsApp kemudian ke penyimpanan kemudian hapus cache kalau lakukan hal ini ke aplikasi-aplikasi ya guys untuk YouTube sama penyimpanan kemudian hapus cache untuk YouTube bisa dilihat file ceknya itu sekitar 0,9 giga itu hampir 1 giga ya guys kita hapus cache tunggu sampai si cache nah 0 byte oke kita kembali nah untuk biar lebih bersih kalian lakukan saja ke semua aplikasi ya guys ya tidak menentu harus aplikasi yang memang sering kalian pakai tapi lakukan saja ke aplikasi-aplikasi yang ada di HP kalian hapus cache seperti itu oke di sini gua sering menggunakan BCA mobile hapus cache biasanya sih yang paling sering digunakan ya guys yang paling banyak memakan memori ataupun file sampah hapus cache juga oke creator studio hapus cache coba dana semua aja kalian lakukan semua aplikasi aja disini Oke semisalkan Facebook is kita lihat Facebook berapa penyimpanannya untuk totalnya 0,9 giga dan ceknya itu 317 kita hapus cache aja kembali kemudian foto penyimpanan ini foto banyak juga ya sih ini Google foto kita hapus aja tenang ini nggak akan menghapus foto atau file di HP kalian kemudian Google hapus cache juga Playstore hapus cache kembali Oke kita buktikan ya guys kita telah menghapus beberapa file sampah yang tadi kita lihat di penyimpanan apakah si penyimpanannya berkurang ataupun bertambah yes berkurang atau bertambah ya berkurang ya guys ya harusnya berkurang tadi itu dari 72% sekarang jadi 70% dan terpakanya 44,50 GB jadi terbukti ya guys itu mengurangi file sampah di HP kalian dan tenang untuk file-file nya nggak akan terhapus ya guys itu karena file sampah lakukan saja hal yang sama seperti yang gua lakukan tadi ke semua aplikasi Oke jadi mungkin itu saja yang dapat gue bagikan pada video kali ini semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe like kemudian komentar jangan lupa komentar guys Oke sampai ketemu di tutorial selanjutnya Saya Diki Separudin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa